Al-Fatihah 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 bukanlah hadiah, itu hanya benda belakang. Persahabatan merupakan hubungan antara orang-orang yang melihat dirinya sebagaimana mereka adanya, yaitu hadiah untuk Bapak, untuk orang lain, untuk saudara-saudari. Seorang sahabat merupakan hadiah bukan saja untuk aku, tetapi orang lain melalui aku. Bila aku menyimpan sahabatku memilikinya, aku menghancurkan sifat kehadirannya. Bila aku menyimpan untuk diriku, aku memperolehnya. Manusia itu hadiah. Aku ini hadiah indah di mata Tuhan. Hadiah yang kuterima, hadiah untuk kuhadiahkan kepada orang lain. Sebagai manasan putra yang memberikan diri kepada kita semua. Marilah kita mengadakan penyajaran diri. Kita mengambil sikap medirasi. Kita mengambil sikap medirasi. Tangan bisa diletakkan ke atas pantai atau kulitnya. Kaki sudah lakukan mantai. Dan kita akan konsumsi menyadari diri dengan penuh kerelekan, nilai sumpri. Mari kita menyadari keberadaan kita saat ini, kita ada di rumah Fred Salon, sedang retret, sedang latihan untuk meditasi. Dan mari kita menyadari diri, mendengarkan suara-suara dari yang paling dekat sampai yang paling jalan. Kita dengarkan suara-suara yang paling dekat, kemudian mulai menjauh-menjauh sampai yang paling jalan. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita sadari, ketika menghirup udara, kita katakan di dalam hati Tuhan, Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan nafas, dan ketika kita mengeluarkan udara, kita berkata dalam hati Yesus, maka terjadilah rekom Tuhan Yesus. Kita yang berkudara mengatakan Tuhan, kita menguruskan udara dengan kata Yesus. Tolong-tolong, nilai sepuluh kesadaran. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh-sungguh relax. Kita sadari, bahwa aku adalah hadiah dari Tuhan. Aku diperlindungi kultur yang memiliki anu. Memiliki segala keunikan-keunikan di dalam diri kita. Dan aku menampilkan diri, terbungkus dengan sikap, kelakuan, kata-kata, tindakan, yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Aku hadiah yang terbungkus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Tuhan juga memberikan hadiah melalui banyak orang. orang lain memberikan hadiah dengan berbagi macam sikap, perbuatan, kata-kata, yang semua itu dapat mempengaruhi hidupku. Terima kasih. Tuhan. Tuhan selalu memberikan hadiah berbagai macam hal yang membuat aku berkembang menjadi saat ini. terima kasih. Tuhan. 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 Aku juga menjadi hatia bagi orang lain. Dengan segala daya upaya, aku memberikan hadiah dari Tuhan, daya kasih, daya kebaikan, saya berikan dengan penuh kerelaan. Bahkan kadang-kadang tidak punya alihnya untuk dihadiahkan kepada orang lain. Tuhan memutus, Tuhan melindungi, supaya aku memberikan hadiah. Yang sudah kuterima dari Tuhan kepada orang lain. Aku menjadi kereka bagi orang lain. Tuhan memutus, Tuhan memutus, Tuhan memutus, Tuhan memutus. Tuhan memutus, Tuhan memutus, Tuhan memutus, Tuhan memutus. Tuhan memutus, Tuhan memutus. Tuhan memutus, Tuhan memutus, Tuhan memutus. Tuhan memutus, Tuhan memutus. Tuhan memutus, Tuhan memutus. dan kita mau berbagi-berikan kepada sesama. Marilah kita bersyukur dan kita satukan dengan doa yang diajarkan untuk hari kita Yesus Kristus.